Pada tanggal 1 Oktober 1965 hari Jumat pagi, Panglima Kodam 10 Lambung Mangkurat Brik Jenteni Amir Mahmud setelah mendengar siaran RRI Jakarta yang menyiarkan tentang gerakan 30 September segera memanggil semua anggota staffnya untuk membicarakan dan membahas siaran gerakan 30 September itu Pada pagi hari itu sesudah dibahas secara mendalam Panglima 10 Lambung Mangkurat berkesimpulan bahwa gerakan 30 September bukanlah persoalan intern TNI AD melainkan adalah sebuah kudeta Amar Hanafiyah Sekretaris 1 CDB PKI Kalimantan Selatan pada pagi hari itu pula menyatakan bahwa G30S didukung oleh tokoh-tokoh di Jakarta dan kepada Pangdam 10 Lambung Mangkurat Amar Hanafiyah menganjurkan dengan nada mendesak agar Brik Jenteni Amir Mahmud jangan menolak keanggotaan Dewan Revolusi dan di Kalimantan Selatan harus segera dibentuk Dewan Revolusi Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 15 waktu setempat RRI Banjarmasin telah menyiarkan penegasan Brik Jenteni Amir Mahmud sebagai berikut 1. Brik Jenteni Amir Mahmud beserta jajaran Kodam 10 Lambung Mangkurat tetap taat dan mematuhi Perintah Paduka Yang Mulia Presiden atau Panglima Tertinggi Bung Karno 2. Seluruh jajaran Kodam 10 Lambung Mangkurat agar tetap tenang dan waspada serta tetap di posnya masing-masing Pengumuman Brik Jenteni Amir Mahmud ini kemudian disusul instruksi Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Letkol Infanteri Haji Aberani Sulaiman kepada seluruh kepala daerah tingkat 2 dan wali kota untuk tetap tenang dan berdiri di belakang Presiden Soekarno dan mengambil tindakan tegas terhadap pengkhianatan